Intro Sungguh malang nasib Pablo Benua Semenjak kasus ikan asin yang menyeretnya Satu persatu kebohongan suami Ray Utami ini terbongkar Bahkan, kini seorang wanita cantik yang bernama Nia April Silah Lahim Menandak muncul di media Wanita asal medan ini mengaku masih menjadi istri sah Pablo Benua Hingga sekarang masih tercatat sebagai suami istri di catatan sipil Kisah mereka yang terjelin sejak tamat SMA Dipersatukan dalam janji suci pernikahan di tahun 2012 lalu Ironisnya lagi, Nia sempat ingin berpisah lantaran Pablo Ketauan bermain api dengan wanita asal Thailand Hingga hamil sebelum akhirnya menikah lagi dengan Ray Utami pada tahun 2016 lalu Pada saat itu Pablo pun mengaku dirinya duda dan sudah bercerai dari Nia Bagaimana kehidupan Pablo Benua ketika masih bersama Nia? Apa alasan Nia April Silah Lahim baru muncul ke media Ketika kasus ikan asin ini sedang viral Saksikan notifikasinya sesaat lagi hanya di pagi-pagi pasti happy Pak Mirsa kembali lagi di pagi-pagi pasti happy Sekarang kita sudah bersama dengan Mbak Nia April Silah Lahim Ini adalah wanita yang mengaku sebagai istri sah dari Pablo Putra Benua Mbak bener istri sahnya Pablo? Bener Hei, jangan bilang bener-bener dong kata mas Pablo soalnya udah cerai ada videonya nih Nih videonya nih Mana coba like mak? Intinya adalah Nia April ini adalah siapa? Ini mantan istri Mantan istri? Mantan istri? Mantan istri udah cerai beneran apa belum? Udah resmi cerai apa belum? Udah dong Mami Udah, udah cerai Jadi makanya begini Saya gak begitu suka ya Maksudnya hubungan keluarga, masalah rumah tangga kita umbar-umbar Tapi kalau memang sampai sudah di social media seperti ini Karena sudah di umbar-umbar Saya kira ini salah dibilang saya tidak bisa Pertanggung jawab Pertanggung jawab Membiayakan Tuh dia statement dari Pablo Gak suka masalah rumah tangga di umbar-umbar Aduh, ya kali deh Sukanya mousting Sabar-sabar-sabarnya Katanya Pablo tadi bilang sudah bercerai Ada bukti gak yang menyatakan bahwa sebenarnya kalian memang belum bercerai? Ada, aku bawa buktinya catatan sipil yang ini Ini catatan sipil Kalau catatan sipil itu kalau bercerai ke catatan sipil lagi dong ya Ada buktinya juga, ada surat dari negara juga Ini disini tanggal Ini ada kutipan keperkawinan ini Namanya Frederick Aga Sastran dengan Fitri Dania Mbak ini pernikahan dilangsungkan di tahun berapa? Tahun 2012 Berarti hingga sekarang 2019 pun masih belum ada percaraan yang dilakukan sama pihak Pablo Padahal dia sudah menikah lagi sama perempuan yang sekarang ini kita sama-sama tahu lah ya Itu kok maksudnya, kok bisa ya? Kok bisa-bisanya dia melakukan hal seperti itu padahal sama Mbak juga bukan yang punya anak? Tapi sempat laporan gak sih kalau dia mau nikah lagi gitu? Gak ada, saya juga tahunya itu dari sosial media, Instagram banyak yang nge-tag saya Itu kan lagi booming kemarin 7 hari menikah, dapat mobil ini, itu, ini Nah dari situ saya tahunya dia udah nikah sama orang lain lagi Setahu saya itu dia kemarin sama orang Thailand hamil Makanya saya suruh dia itu buat cerein saya gitu Tapi gak dicerein juga, ada alasan gak kenapa Pablo gak mencerahkan kamu? Gak tahu katanya karena kita baik-baik nikah juga secara agama, secara sipil semua sah, ada keluarga gitu sih Ya tapi kan harus diselesaikan juga daripada kayak begini, kamu terkatung-katung selama berapa tahun sudah? Sudah hampir dari 2012 sampai sekarang 7 tahun, 7 tahun ditinggalkan begitu saja Tanpa ada kepastian, which is kalau perempuan kan ya, mau nikah lagi juga pasti susah Karena kamu belum ada surat perceraian gitu, kalau laki mungkin seperti itu Kamu gak ada, gak ada niatan untuk melaporkan ini ke lembaga? Saya gak ngerti, kalau di agama Islam kan, kalau umpamanya gak ada izin dari istri tua itu bisa dilaporkan gitu Dikasuskan Kalau di agama kamu ini seperti apa? Kita kan kemarin secara Kristen memang, jadi kalau agama Kristen itu memang gak ada kata bercerai secara agama gitu, sekali seumur hidup Tapi kalau negaranya memang boleh dituntut gitu perceraian Cuma karena saya mikir anak saya kemarin masih kecil banget, terus saya di Medan dia di Jakarta, jadi agak ribet proses perceraiannya gitu kan Jadi menerima aja Saya juga kerja gitu, gara-gara itu sih Dan ini sepertinya ada foto-foto ya, kita melakukan pernikahan Mbak Nia dan Mas Pablo Ini di gereja ya? Ini kalau kita lihat ya foto-foto pernikahannya, maksudnya sorry to say gitu, foto-foto pernikahannya terlihat paling niat loh Oh ya dibanding pernikahan yang lain-lainnya Nah ada keluarga yang hadir, ada pesta yang jelas Ya Pada saat itu keluarga dari Pablo memang menyetujui Mbak untuk kalian menikah? Menyetujui Nah pada saat kalian bermasalah, peranan dari keluarga gimana? Ada gak dari anggota keluarga yang coba untuk mendamaikan? Coba untuk jadi inilah perantara dan mediator gitu Kalau mamanya dulu, saya kan lebih deket ke mamanya Mamanya sih menyarankan jangan berserai Karena anak-anak, anak-anak juga masih kecil, masih bayi kemarin kan Kalau yang nomor dua itu masih bayi, masih sembilan bulan itu Gara-gara itu Itu kan dulu, kalau sekarang kan udah tujuh tahun nih ya Iya benar sih Mbak Cuman saya masih mikir nanti-nanti aja lah gitu Belum mau nikah juga maksudnya belum ada kepikiran apa-apa Masih ada, kamu masih berniat apa Menunggu Pablo siapa tau ada etikat baik dan mau kembali ke kalian gitu Kalau itu sih enggak lagi sih Aku juga enggak berharap dia buat kembali lagi Kalau gitu berarti udah tutup buku banget nih ya Mbak Nia Iya sebenarnya udah Kalau anak-anak, maaf ya aku tanya gitu Anak-anaknya Mbak Nia sama Pablo itu kenal enggak sih papa mereka sebenarnya Karena kan pisahnya pada saat mereka masih kecil-kecil Terus kabarnya juga Pablo tidak pernah hadir, tidak pernah menafkahi Mereka tau enggak bahwa Pablo itu adalah ayah dari mereka? Kalau yang nomor satu itu udah ngerti, udah ngerti karena dia udah lima tahun kan Kemarin juga sempat ke Jakarta juga dia suruh buat ketemu, ketemuin papanya Karena kangen kata papanya Ketemu? Kalau yang nomor dua itu belum pernah ketemu sama sekali dari sembilan bulan itu Sekarang sudah umur? Sudah umur empat tahun Kalau boleh tahu maaf banget, kalau sekarang kan Pablo orang taunya dia seorang pengusaha yang kaya Walaupun memang beberapa belakangan ini ketahuan ada beberapa usahanya juga yang katanya Banyak yang dibilang bodong gitu, diduga, diduga bodong Kalau dulu waktu nikah sama kamu, apa sih sebenarnya pekerjaannya? Jadi dia itu kemarin ada komunitas sulap di Medan Terus dia juga buat-buat alat sulap gitu Yang misalnya pesanan orang pesanan alat-alat besar, nah dia yang buatin gitu Pablo tuh jadi multi talenta loh Kenapa ma, bisa segala macam ya Bisa nyulap ya kan, bisa bikin perusahaan Walaupun katanya tadi tuh banyak berita bilang bodong ya Bisa bikin youtube Bisa nikah lagi sama orang Thailand, betul ya Multi talenta Multi talenta Terbanget Ini tapi ngomong-ngomong soal orang Thailand aku jadi kepikiran juga Waktu itu kan katanya Mba Nia, dia berselingkuh dengan orang Thailand Hingga katanya hamil Punya anak juga Berarti punya anak juga dong dari orang Thailand ini Punya, karena itu makanya saya ke Medan kemarin Karena cewek itu udah ketahuan hamil bener-bener Awalnya dia gak ngaku, dia hamil Akhirnya saya kan kemarin sadap WA dia Ada facebooknya juga, facebooknya si Thailand itu Ada nyambung ke facebooknya dia, jadi saya tahu semuanya dari situ Si perempuan Thailand ini setelah akhirnya juga tidak bersama dengan Pablo Ada usaha untuk komunikasi gak sama Mba gitu? Coba untuk seanggaknya berkomunikasi? Dulu waktu dia di Jakarta, waktu lagi hamil itu Pernah sih komunikasi dari lain sama saya Tapi udah abis itu udah gak ada lagi Komunikasinya apa, terakhir apa? Dia minta maaf Apa yang dikomunikasikan? Si wanita itu minta maaf sama saya Mohon maaf kita mundur sejenak sedikit saja Mister Update masih ingat ada artikel yang menyatakan bahwa Mas Pablo ini sebenarnya adalah ex penjual minuman Oh ini istri pertama benarkan Pablo Benua pernah jual minuman Salah satu usahanya Pablo juga ya Mba Nia dulu Iya waktu di Depok kita dulu tinggal Pernah usaha minuman Jadi kita kayak drop ke grosir-grosir gitu Pake mobil-mobil Pengusaha 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 minuman Kenapa pakaian pengusaha 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 kak luk Berarti mungkin memang sebenarnya ada ya usaha-usaha yang memang dia jalankan gitu sejak dulu Berarti memang dia jiwa bisnisnya udah ada ya Iya Kenapa tiba-tiba speechless ya Cita Karena aku tuh agak bingung gitu sebenarnya kalau ngomongin dia ini Kan yang aku baca-baca ya selain sama Mba Nia yang katanya dia tidak menafkahi Terus dia juga menggantungkan status Terus sama yang Thailand ini juga katanya kan sama Digantungkan juga Terus ya tidak ada kabarnya sampai akhirnya muncul istri yang sekarang Apalagi waktu itu sempat beredar kabar ketika masih musim perjodohan kedua orang ini nih Melalui sebuah apa namanya Aplikasi Itu jodoh dan disebutkan bahwa dia adalah pengusaha 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 gitu kan ya Baru si Peggy Kunal langsung menikah tapi ternyata Tapi benerkah dia pengusaha kaya raya? Benerkah selama ini dia tidak menafkahi anak-anak dan istrinya Padahal Dutreknya banyak Jangan kemana-mana tetap dibagi-bagi pasti Happy